Aku tidak peduli seberapa baik kamu, aku tidak peduli seberapa berbakat kamu, aku tidak peduli seberapa banyak kamu bekerja pada dirimu sendiri. Ada saatnya ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan baik, ada saatnya ketika apapun yang bisa terjadi akan terjadi. Ini kejadian hidup yang tidak terduga, yang tidak pantas, yang tidak disengaja, kita telah rusak secara emosional, rusak secara rohani. Mungkin hatimu yang rusak hari ini, atau mungkin pelajaran yang tidak masuk ke pikiranmu, you are broke. Bukan apa yang kamu lalui yang menentukan di mana anda akan berakhir. Itu yang sering kamu dengarkan. Menurutku, kamu sekarang sedang berjalan melalui lembah di antara dua pilihan. Satu adalah kebijaksanaan, satu adalah kekhawatiran, satu bersyukur, dan satu mengeluh. Satu disalahkan, satu adalah keteguhan. Karena setiap kali kamu hancur, dan setiap cara kamu hancur, itu adalah kesempatan bagimu untuk menyerah dan untuk berantakan. Tetapi juga peluang untuk menjadi lebih kuat, menjadi lebih pintar, menjadi lebih cepat, menjadi lebih tangguh, menjadi lebih stabil, dan menjadi lebih baik. Aku ingin katakan bahwa, aku ingin kamu menemukan alasan untuk terus berjalan. Dan jika kamu dapat menemukan alasan untuk terus berjalan, aku tahu, kamu cukup kuat untuk melakukannya. Karena kamu manusia, dan setiap manusia memiliki jiwa pemberani dan kukuh. Jika kita memperlukan untuk melakukannya. Pragedi dan cobaan datang kepada semua orang. Hanya yang kuat yang bertahan. Pertarungan baru berakhir. Pertarungan baru saja dimulai. Anda memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia. Bahawasannya, kamu bisa. Terima kasih.